Pada suatu hari, di sebuah desa kecil yang damai, ada seekor kucing bernama Mimi. Mimi bukanlah kucing biasa, ia memiliki mimpi yang sangat besar dan ingin belajar cara mengendarai sepeda. Setiap hari Mimi melihat anak-anak desa bermain dengan sepeda dengan riang. Jika mereka bisa, aku pasti juga bisa, pikir Mimi dengan penuh semangat. Maka Mimi pun memulai petualangannya. Ia mendapatkan sepeda kecil dari seorang tukang di desa yang kagum akan keberaniannya. Awalnya Mimi sering terjatuh dan goyah, tetapi ia tidak pernah menyerah. Dengan tekat yang kuat, Mimi terus berlatih. Hewan-hewan di hutan pun boleh mengagumi kegigihan Mimi. Mereka menyaksikan Mimi berlatih dari hari ke hari semakin mahir dan percaya diri. Akhirnya, tibalah hari di mana Mimi bisa mengendarai sepedanya dengan lancar melewati desa. Bulu-bulunya berkilauan di terpasinar matahari. Dan ia berdeng gemirah. Para penduduk desa bersorak. Horor. Eh. Dan bahkan anjing tua yang biasanya pemarah pun ikut merasa senang. Kini, Mimi telah berhasil. Ia telah membuktikan bahwa dengan keberanian dan ketekunan, bahkan seekor kucing pun bisa mengendali sepeda. Dan sejak saat itu, Mimi tidak hanya sekedar kucing. Ia adalah kucing yang mengayuh sepedanya menuju legenda. Begitulah, dongeng tentang Mimi si kucing bersepeda tersebar luas. Menginspirasi semua orang untuk menganjar mimpi mereka, tidak peduli seberapa mustahil itu tampak. Karena di hati desa itu, hiduplah seekor kucing yang bisa mengendarai sepeda. Teman-teman, sekian dulu dongeng dari Rana. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di dongeng-dongeng berikutnya.